Intro Sekian lama bangsa kita merdeka Namun masih banyak yang belum tercapai Cobalah kita memandang dari mata hati Pasti kita temukan jawabannya Sudah saatnya kita harus peduli Kita benah hilang dari detik ini Marilah kita berkarya untuk kemajuan Awali dari desa kita Bimbinglah masyarakat Bekerja dengan cerdas Ubah cara hidupnya Ajaklah untuk belajar Mengolah hasil bumi Dengan teknologi yang canggih Marilah kita semua bersatu padu Membangun desa kita yang tercinta Jangan biarkan desa kita tertinggal Dari lingkaran kemajuan zaman Jika desa kita maju Terjemah kemampungan Percayalah Indonesia kita Sudah saatnya kita harus peduli Terima kasih. 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 di Pangkabatang dikumpulkan dikumpulkan pun dimasukkan kantong di kuburan yang kedua itu lakukan gerakan pengendalian secara secara luas atau serentak atau istilahnya kalau kini kan dulu kawasan ini kawasan bukan ada yang lebih kecilnya kampung buah namanya jadi serentak jadi apa yang Pak sampaikan tadi bahwa kami pasang mungkin banyak ya betul tapi kalau lawak lakukan pengendalian secara luas amok itu akan habis nah cuman yang tabang-tabang lagi Pak yang bertindung usul Pak kalau tidak dibuai yang bertindung ini undakan menentikan kesempatan dalam perangkuk itu Pak kodetongan 24 hari 3 ratu iya Pak di Jawa Timur Pak di ladang Bapak Basofi Sudirman itu 2000-3000an itu masuk dalam 2 jam Pak dalam 4 jam iya betul-betul dikurang aja jadi dengan mengurangkuk itu memang awam perangkuk itu yang datangnya dari buah yang datang dari buah yang namanya Pak melakukan pemangkasan atau penjalangan buah itu seperti itu Pak kata-kata sama saja untuk membentuk buah asam keskuri itu apa sebab itu Pak kalau dulu misalnya di sini kan buahnya kalau dulu misalnya di sini mau lubuk awa saja lakukan kok di pedianya Pak limau itu sudah di perjagaan jarang iya betul jadi dengan cia-cia itu sehingga menjadikan super 5 buah sekilo dan pilihan jarang selangnya petas mengekir petas mengekir agak seketik ini itu petas mengekir sebenarnya jadi kini wabalian banamu wab keyakinan wabalian 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 itu bermakai efek ada budidayanya pertama budidaya itu pembukukan sanitasi pengendalian amal pengairan dan segala macam itu itu kawan-kawannya cuma kuala jadi mungkin untuk sekedar pembuka ataupun pembuatan latiak dari kami seketik banyaknya kita minta dulu sepatah kato dari wali dan wali kita kepada Pak Arman kami bersyarakat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Alhamdulillah robbil alamin wa atibatul ilmuhtakin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah yang jama'ini asyadu ala ilahi ilallah wa dahulih syarikalah wa asyadu anna muhammad and abudhu wa rasuluh sallallahu alaih wasallam la nadih abadah yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Previnsi Sumatera Barat beserta rombongan yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Bupati 50 kota beserta rombongan kemudian Nini Mama alim ulama jadi pandai pokoknya kita yang hadir pada kesempatan kini Pak bertemu dan kamu sekali syukur Alhamdulillah kita banyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpa rahmat taufik hidayahnya kepada kita bersama sehingga pada hari kini kita dapat bapak kumpul menyambut kedatangan Bapak Gubernur Preserta Rombongan Bapak Bupati Preserta Rombongan dalam rangka temuramah kita bagaimana mengendalikan hama penyakit dari limbau kita yang biasanya mungkin katakanlah 100% mungkin kini tinggal lebih kurang 25% lagi jadi oleh sebab itu tentu bincang-bincang kita dengan Bapak Gubernur Bapak Bupati Dinas Pertanian Mbak A kedepannya atau kamu punya untuk mengendalikan hama penyakit kita karena kita biasanya lah hunggul dalam rangka produksi limbau kita yang kita kenal dengan Jesigo Jerusalem Gunung Omek tapi beberapa belakanganku lebih kurang 2 tahun kebelakanganku selajak limau persen lain nanti enggak kalau indah aja mungkin api nanti tinggal namun saja oleh jadi oleh sebab itu tentu nanti arahan binaan dari Bapak Gubernur Bapak Bupati atau dari Dinas Pertanian Baah Kakak Bukonyo seiring dengan itu selamat berupa salam itu kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan buat arwah junjungan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad harapan dan doa kita mudah-mudahan kita yang hadir pada hari kini tergolong umatnya udah mendapat sepanan nanti Dumil Masar Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Gubernur Berserta Rombongan Bapak Bupati Berserta Rombongan lah hadir bersama kita untuk mencarikan solusi kamu punya baah limau kita atau juru kita sehingga nanti balik bangkit produksi kita untuk masa-masa yang akan datang jadi Bapak Cik Bupat Amin yang kok kurang loih tapak tangan menanggori kotor tinggi bahkan jorong lubuk awa nanti terdatangan Bapak dan Ibu maka oleh sebab itu harapan kita kepada kita yang bersama untuk mengendalikan hamur penyakit itu tentu tak bantung kepada kita bersama maka oleh sebab itu nanti kalau dapat kita bersih serentak nah jadi tentu itu harapan kita artinya mungkin kita cari jadwalnya wakotunya hari-hari untuk memborosikan korak limau kita dari hamur penyakit itu terutama nanti lalat buah sadilah disampaikan juga dari Bapak Gubernur dari Dinas Pertanian, Bapak Bupati bahasa itu harus kita kendalikan secara bersama-sama gak bisa surang-surang itu gak bisa secara pribadi itu maka oleh sebab itu nanti kita dongakan membakar kedepannya untuk pengendalian hamur dari lalat buah yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat lagi pada hari ini yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang kita hormati Bapak Bapak Ibu dari Kaupaten Mokota Aduh Anggota Ketiri RG, Kaupaten Mokota Menanda 21.33 Aduh Kepala Dinas Pertanian Kaupaten Mokota dan Aduh Pak Cangat Silisi, Aduh Pak Cangat Bumeng Aduh Pak Wali Mokori Bapak Bapak Ibu-Ibu Aduh Anggota Kelompok Tadi yang hadir pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT dan selamat dan selamat Bapak Bapak Ibu-Ibu atas nama pemerintah Bapak Bapak Bumeng 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 Dia itu di dalam rangka menengok porak limau kita. Biasa bupati dia muntik sedul. Adi-imau biasanya si adi-ayu cibu, kodak-kodak-kodak limau dikasih cibu. Kalau yang petang nak cibu lagi, kak cibu ni sekolah sihatan limau kita dikasih cibu. Jadi ada suatu penyakit itu ada ubatnya. Termasuk ubat penyakit orang, termasuk penyakit pertanian kita. Terima kasih. 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 ya lah di impus lah di pupua ah nan buah kok merah-merah ya ketek-ketek lah tangga dicampu ya masih ketek-ketek kadang-kadang eko ya nah kalau eko lah ya misalnya kadang putih nah berarti apa berarti memang eko pengaruhnya bukan di tanamannya tapi adalah pengaruh dari luar nah kalau dia di apa di Kamang dulu bukan di luar tapi di tanamannya mana pemanja limau di Kampung Ambo tuh mabia sore sore dimasukkan katidiam katidiam tuh di awadiatan kensarwong dalamnya aku yang dikabek dateng kensarwong asinggo itulah pagi-pagi itulah telatak di muka rumah masing-masing asinggo nanti ya manjalan subuh kemudian ototibu menjabit membawa kepasangan di pasap bawah itu maksudnya pasadi di tengah sawah itu dulu langkah tapi itu sepanjang itu angkali limau itu ya masuk kepasangan di daerah pasap bawah dan kemudian juga di awadat jumkeng ya asinggo ya asinggo kalau sabalun subuh lah berangkik turun subuh lah berangkik kepasangan tiba di pasal lalu yang terkambang lalu yang terkambang urang bulu mago urang mago tahan 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 bajadinya bikul lah pukul setengah enam ya katiko itu urang azan dimu saji nah banyak dan lalu selat subuh hanya ada manjual lima itu pengalaman kapu hamba siapa yang berangkik dari rumah itu sebelum subuh tiba di pasal galeta kambang kemudian urang umur mago musaji azan bila lasa dan subuh aku lalu ya Pak sehingga katiko kita celiak-celiak ya penyakinya bukan trope penyakit gini kau kalau itu buahnya larangkan kalau itu ratu salju kan emang tumbuk batangnya mana yang sakit saya inggo nak dong menjadi lah apa-apa makanya jadi kalau orang-orang Minangkabau ada bahasa di syarak-syarak-syarak dikitabullah syarak mengatur dan makai sehingga terfikir ada ambu ijan-ijan engkau itu tak jadi karena memang selat subuh tadi orang mengalih lima ngomong-ngomong lalu sedangnya itu jadi Kampung Ambo Hai atur tamu sekali hari satu hari Rabu hari Pakat toke itu datang dari Jakarta dan apa-apa macamnya itu Kampung Ambo jadi yang orang kampung BK jenijan orang kampung-kampung banyak lalu koi secara subuh aja sehingga Allah menguji dengan secara subuhnya sehingga memang ya itu makanya kalau Ambo jenis kau penyakitnya enggak alun enggak sabur lebih enggak penyakit kau dari luar bukan dari bibitnya bukan dari batang pakai Hai sekian lama bangsa kita merdeka namun masih banyak yang belum tercapai cobalah kita memandang dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biarkan desa kita tertinggal Dari lingkaran kemajuan zaman Jika desa kita maju Terujuklah kemampuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton